Seorang anak manya, kak kematian itu apa sih kak? Allahu Akbar Ada lu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan pertama Waduh lah Jadi Kenapa kita harus mendengarkan Stanley Agustaf? Karena itu ada cerita Ada cerita Iya Saya harap cerita akan bergantung Masya Allah Saya harap Saya harap Saya harap cerita akan menginspirasi orang Iya Dan menggerikan orang, memotivasi orang Itu yang saya harap Masya Allah Insya Allah Ini jadi bahasa Inggris semua Karena yang kita datangin ini Oh gitu Talks yang menginspirasi Iya Action Jadi kita berharap Kalau kita ngobrol nih Bisa dikonversi orang jadi amal soleh Amin Amin Harapannya seperti itu ya Dan kita juga Amin Karena mau gak mau kita ngomongin kan Gitu Harus di amalkan Ini karena terjebak Iya Balem-balem insya Allah ya Mudah-mudahan dari jalan balem kita Amin Ya duduk bareng Yuni Manti di Jana Tulfirdaus Amin Amin Cita-citanya gitu Amin Masya Allah Bang seni ini kan Hari-hari Aneh ya pandemi Ya Dan Tadi Jadi Your stories Would Ya You would like to inspire People I hope Iya Dan di momentum ini Orang lagi butuh-butuhnya inspirasi nih Karena yang membunuh diri juga kayaknya lumayan banget Gitu ya Alhamdulillah kita gak denger ya Kita gak denger Tapi banyak Dan Banyak yang bilang ini The lowest point of my life gitu Iya Gitu Gimana Seorang Stanley Agustaf melihat Statement kayak gitu bro Wajar sih Kalau ini kan Belum ada yang punya pengalaman dalam hal ini Belum ada ha Belum ada yang punya pengalaman Kita ya di angkatan kita ya Meskipun di jaman dulu Jaman Rasulullah juga ada Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Di jaman kita Belum ada Jadi kita wajar semua orang jadi Beginner lagi Dah duduk-duduk wajar ya Was-was ada segala macem Iya tapi Justru Musibah ini banyak Anda melihat banyak Banyak hal yang positif Diantaranya adalah Kita jadi dipaksa untuk pinter Dipaksa pinter Iya Tadinya bisnisnya gak online Sekarang jadinya online Karena semua orang order lewat online Betul Tadinya cuma punya lapak misalnya orang ya Bener Iya kan Tadinya misalnya untuk perusahaan event organizer Tadinya harus mendatangkan masa ratusan ribuan Nah Sekarang Bikin event hybrid Bikin event hybrid Ada host Ada CEO nya Untuk narasumber menjelaskan Presentasi Ratusan orang Ribuan orang Jutaan orang mungkin ya Bisa nonton secara bersamaan Bener Bayangin kalau misalnya Ada sendirinya Bisa itu kegada orang Itu dia tawa-ketawa sendiri Secara kos kan lebih murah Gak biayai orang makan Contoh ya Ini sangat cuma contoh Transport Transport Kita harus melihat dari sisi positif ya Karena meskipun gini ya Dengan siapa kita bergaul itu penting juga Kalau kita bergaul sama pesimis Kita akan kebagian pesimis ya tiap hari Gak bec Gak bec Tiap hari kita dengerin Negativity dari mereka Jadi Saya sendiri Memutuskan untuk Coba deh bergaul sama orang-orang yang Insya Allah Membangkitkan semangat Kayak temen-temen dari ACT Nurman Priyatna Dan sebagainya Itu yang penting Biar kita Jadi gaul jadi optimis Nah dari sisi itu Banyak positifnya Dan kedua saya melihat Kayaknya ini potensi besar Untuk membantu orang Bukannya nyaman-nyaman ya Iya Karena orang pada saat ini butuh bantuan Banyak banget butuh bantuan Dan kedengeran suaranya ya Karena bisa curhat di Facebook Banyak banget Berman kita dulu Friendster Satu penuh Bikin dia terlalu sepi Masih dibatasin dulu ya Iya Kalau punya lo banyak Gue tau Gak bakun tuh Ampun lah itu Itu tidak membawa kita kemana ketakwaan Masya Allah Astagfirullahaladz Iya dan Dan suara-suara Dari bawah nih Yang ga punya pekerjaan Iya Ini momentum sih Man Gitu ya Momentum buat kita bantuin orang Karena The best thing adalah Membantu orang Ini hal yang paling baik Ya Alhamdulillah Banyak orang dikasih channel-channel itu Nah kita sebenernya Eh ada respon-respon Ada sinyal-sinyal itu Kita mau respon ga nih gitu Karena kalau kita berpikir bahwa Kita ngebantuin diri kita sendiri Itu semua orang udah hal biasa Benar Tapi ketika kita lagi susah Kita bantu orang yang lebih susah Itu poin yang bagus Minimal mendatangkan ketenangan dalam hati Dipaksa pinter dan dipaksa luar biasa Iya Mau ga mau lo Gak mau Ketika semua orang ternyata susah Dia justru bantuin orang susah Itu kan Banyak emang yang kayak gitu ya Jiwanya tuh Iya Yang lu liat gitu Salah satu yang di depan saya Masya Allah Masya Allah Silahkan Pak mau minum ya Enggak Kebenernya kan Ini juga sama temen-temen kan ngurusin namanya Ayasan kanker Pita kuning namanya Cerita dong Iya Udah berapa lama tuh Pita kuning Ayasan kanker untuk Buat anak-anak Untuk anak-anak Jadi yayasan kita kuning anak Indonesia Oke Kita fokus ngurusin anak-anak kanker Hmm Ini sebenernya awalnya dari Keisenan lah ya Arti gini Jaman siaran dulu 2006 Hmm 2006 kita suka ketawa-ketawa aja Akhirnya kita Jangan ga tau ketawa dong Mereka rasa kita bikin program yang meaningful gitu ya Oke Datengin ke rumah sakit dharma Disitulah momentum yang mungkin Allah kasih petunjuk ya Kita ga pernah tau tuh rencana Allah Janjian sama anak kecil bermain Anak kanker Hari Senin Hari Kamis tuh anak udah ga ada man Ninggal Cepet banget Kematian tuh secara medis Menjemput anak-anak kanker tuh cepet banget Kita pada liat-liatan bengong Ada yang matanya ngembeng produser Jadi cancer itu ganas banget Untuk anak-anak plus keluarga prasejatrah Iya Karena mereka masuk ke rumah sakit itu Udah stadium 4 4B Kita liat-liatan Yuk let's do something yuk Dengan itu loh Di radio yang lifestyle banget ya Abis justru itu dia Party banget Tapi lucunya banyak banget Temen-temen yang ngumpul dari situ Kita teriakan Kita suarakan itu Temen-temen Tiap hari ketawa Tapi kali ini bikin orang-orang yang ketawa Yuk matungan yuk Gitu Dateng yuk ke rumah sakit dharma Lihat deh bareng-bareng Kumpul Ternyata membentuk jadi sebuah komunitas man Gitu ya Terbentuk begitu Alhamdulillah itu jadi community Namanya C3 Community for Children with Cancer C3 Namanya dulu previously namanya itu Dari situ Ternyata serius 2007 Kita terima dana dari orang juga Setahun depan Setahun kemudian Masya Allah Berapa tahun berarti 13 tahun 2006 Sampai 2020 17 Eh 14 tahun Masya Allah Hampir satu Aksi cepat anggap 15 tahun Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tapi Menarik sih menarik disitulah Nah ini di Pita Kuning di bulan-bulan kondisi kritis ini Justru menariknya adalah Banyak Keluarga-keluarga yang membutuhkan Dan kita Memberikan ekstra effort lah Melalui relawan-relawan kita juga Gitu Berapa banyak relawannya sekarang? Eh 2300 Tapi kan mereka weekly 200-300 orang 200-300 orang Mahasiswa Ibu-ibu Ibu-ibu TNI Suster Macem-macem Fans-fansnya STNI Wah Yes, 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 yes Gak ada Fans-fansnya gak ada Fans-fansnya tembang kenangan pak Hehehe Ya artinya menarik Nyata kebutuhan orang Untuk membantu orang Di saat susah Juga ada man Itu yang Yang saya lihat man 14 tahun man Masya Allah Barang siapa aja waktu itu Pita Kuning itu? Ada yang kita kenal gak? Dulu siaran itu bareng Panji Pragewaksono Panji Masya Allah Ke sini Panji jadi pembina Saya ngurusin Teman-teman Banyak teman-teman selebriti juga Yang bantu support Seasonal Per program Untuk Kan sekarang ngurusin program Sosial juga kita perlu Awareness yang tinggi ya Sama Betul-betul Jadi Disitu sekarang kita pegang 35 adik-adik kanker Dan keluarganya 35 Karena kita lihat Anak-anak yang sakit ini Dikelilingi oleh orang-orang yang harus bahagia dulu Bener Karena yang kita Yang kita bantu adalah Psikosoial Jadi bagaimana bikin si adik-adik yang sakit ini Secara sembuh Dan research mengatakan Ini onkologis yang bilang Anak-anak yang dikelilingi Keluarga bahagia Kesemuanya lebih cepat man Gitu ya Jadi dari psikis ke klinis itu kuat banget ternyata Masya Allah Plus di anak-anak Anak-anak itu diajak main tiap hari Dan ini empirically You guys prove that ya Alhamdulillah Itu terjalani Makanya kita jalan Sekarang pita kuning fokus pada dua hal Oke Satu adalah pembiayaan Pembiayaan Satu lagi adalah psikosoial treatment Kita bantu psikosoialnya Jadi bikin anak ini bahagia Gimana caranya ya Bikin ibunya bahagia Bikin ibunya bahagia Bikin bapaknya bahagia Yang caranya kita mampu lah lakuinnya Gitu biasanya apa? Macem-macem Kita belajar juga Kita kan punya tujuh psiko Sebutannya pekerja sosial Lulusan S1 dan D3 Dari sekolah sosial Itu kita kasih mereka challenge Untuk mikirin caranya gimana Strateginya Nah Kita buat Program-program yang menarik buat mereka Selain ya sifatnya outing Selain ya sifatnya bermain Dari keterbatasan Adik-adik itu dibuat bikin prakarya Dari kos kaki Bikin jadi Mainan-mainan Kasih mata Nah ini tantangnya buat serelawan ini Serelawan ini Enggak ajarin adik-adik Dari hal yang sederhana dengan keterbatasan yang kita punya Main akhirnya bersama adik-adik Sejam dua jam Itu udah kecewaan terakhir Dalam hari Untuk anak kecil Yang kan kanker Gitu Karena Ngeliatnya Setiap hari anak kecil bangun tidur sama seperti anak yang lain Setiap hari anak kecil bangun sakit Flu Tapi besok juga sembuh Lulusan juga sembuh Dikasih obat Tapi adik ini bangun tidur Sakit Tidur juga sakit Betul Flu Selesai Masih ada kanker disitu Betul Setiap hari man Kita mengiringi tahunan man Lima tahunan rata-rata mereka Oh iya Lima enam tahun Berapa yang paling Lama dibersamanya itu? Ada yang tujuh tahun Tujuh tahun Ada yang Lima tahun bersama kita Tugas kita kan memang Kita gak bisa prediksi kan Itu kan Allah punya kuasa ya Asal betul Tapi Selama Allah masih kasih Hidup buat mereka Disitulah momen kita harus bagaiin mereka sih Gitu ya Itu yang kita Kejar Apa yang momen paling membahagiakan di Di Yang pita kuning ini yang lo alamin Personal Personally Kita Kita ngerasakan Selalu di Jujur di dalam diri kita tuh Ada ketidakpuasan pasti Tapi Ketidakpuasan ini Terjawab Ketika kita ketemu semua orang Yang dari hal kecil aja Dia bisa bahagia loh Sederhananya gini Ibu-ibu yang anakin ngurusin kanker setiap hari On a daily basis 24 hours a day Itu stressful loh man Bayang enggak Anakin rewel terus Rewelnya bukan Pilek Lampar Bukan jajan Bukan salah dia juga bukan salah si anak Bukan hal yang anak Ini Sel-sel jahat yang ada di tubuhnya Wajah kalau anak lewel Ibunya tuh mendengarkan tiap hari Terus kita cari tahu Apa yang bikin ibu-ibu ini bahagia Jadi lucu ini Di ibu-ibu kanker ini Karena anaknya sakit Selama ini Jadi jarang di Maaf ya Jarang disentuh bapaknya Masya Allah Jarang ditemukan sama bapaknya Karena mereka bener-bener fokus Keganggu sih Akhirnya ibu-ibu kita culik sekali Terus kita ajakin Teman-teman Lalu waktu itu dibantu sama Wardah Dandanin Dandanin mereka Satu hari Cantik banget Ibu-ibu itu Mulang ke rumah Kaget mereka Si ibu-ibu itu Panik Panik tapi dia bahagia gitu Hahahaha Saya dapatkan ada milis ceketnya Biasa daster baller Biasa bau ringet apa Tapi Itu Suaminya bahagia Suaminya bahagia Akhirnya setelah itu Bicanda Bu gimana bu Akhirnya si bapak ngelek-ngelek saya tuh Hahahaha Hal yang gitu simple thing aja ya Bahagia Kita gak ngapa-ngapanya Cuma nyambungin aja Antara si A sama si B Si A Ali dalam bidang kecantikan Si B Tapi Butuh dibikin cantik Yaudah temuin aja Total simple thing itu Bisa bikin Wanita bahagia Dan Itu energi buat si anak Nyatanya ibunya bahagia Anaknya bahagia juga Masya Allah Semuanya leading gak tuh anak sih Man Gitu ya Dan Ya Itu momen yang paling membahagiakan Eksperimen-eksperimen Kayak gitu ya Terjadi dan Ya Masya Allah Mendatangkan banyak kebahagiaan yang Surprisingly Gak cuma di couple itu Dan anaknya Tapi Lo juga ngerasain Masya Allah Kalau nih kalau ini cuma nanya Kira-kira kita belajar satu sama lainnya Kalau yang paling Susahnya yang paling sedihnya Dalam menjalani ini apa? Ehm Biasa Sebuah yayasan kan Kita berjibaku pada Kita bersandar pada Ehm Apa Kedermawanan orang Ya kan Ehm Pasti ada momen orang itu Akan fokusnya bantui Tidak hanya pada Kanser aja Kan ada Ehm Yes Ada fokus-fokus lain dalam hidup mereka Mereka ingin bantu hal yang wajar kan Ehm Saat corona ini Pasti mereka fokus ke APD Segala macem Nah Kita berjibaku setiap hari Ngurusin dari sisi Ehm Finance Ehm Karena kan biaya kanker itu Enggak sedikit Bener Tahunan Ehm Research bilang Di riset kita Satu anak itu butuh Kira-kira 700 juta lah setahun Masya Allah Ehm Secara itungan Gak mungkin kita mampu Tapi gak tau ya Itu manajemen langit ya Langit kalo punya manajemen Mengurusin semua Kita harus Berpercaya hal itu Yang terjadi man Dan terjadi We're talking about Almost 14 years Of journey Ehm Ini bukan setahun dua tahun Ini kalo bukan ditolong sama yang di atas Gak mungkin kayaknya gitu Gitu ya Ehm Ehm Itu tantangan pertama emang Finance Kita mesti muter otak secara kreatif Minta Ehm Awareness orang Ikut orang Partisipasi Itu hal yang biasa Kedua Memotivasi relawan Relawan ada yang serius bantu Ada yang enggak Ada yang cuman dateng Nemarin adik-adik pengen selfie-selfian Ada juga yang bener-bener Ketika adik itu menangis Dia 3 bulan gak berhenti menangis Relawan ada yang kayak gitu 3 bulan terus Adik-adik kan dipanggil sama Allah Iya Saking sayangnya nih relawan 3 bulan di setiap hari masih menangis Inget Masih sedih Masih gak mau main Gak mau ngapa-ngapain Gak mau berinteraksi sama temennya Hmm Saya mau bertanya Sedalam itu ya Ya Allah Attachmentnya Kalo denger ceritanya sehari-hari itu Mereka tiap hari bermain sama adik-adik itu Dia bertanya hal-hal yang simple tapi Sedasannya gini man Gimana kalo misalnya satu hari Seorang anak nanya Kak kematian itu apa sih kak? Allah wakbar Ada loh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Anak umur Iya Apa yang nanya kayak gitu? Banyak man Anak-anak sekarang pinter Dia nanya gitu Kadang kan dia denger dari A denger dari B Contoh ya Masih relawannya dilatih Untuk bisa membuat itu lebih playful Ngejawabnya diplomatis Tidak terlalu berat Tidak perspektif anak-anak Macem-macem mereka belajar Gitu ya Jadi kayak misalnya seekor ayam nih Seekor ayam lagi Tiba-tiba dia gak tau Tiba-tiba ketabrak Dan akhirnya dia terbang Nyawanya Tapi sebenernya dia berada di tempat yang lebih baik Karena dia jadi orang baik Kayak gitu-gitu dia terangkan Gitu ya? Iya karena Ya Man 2 tahun lalu Masya Allah Di bulan puasa Kita kehilangan 7 adik-adik Kalau lu punya rencana gak pernah tau kita Padahal baru buka puasa bareng malemnya Keesokan hari Selesai 2 hari, 3 hari berikutnya 7 Tapi Saya bilang sama temen-temen ya Mungkin Ya kita gak bisa buat apa kalo itu Ya mending pada saat mereka ada Ya kita bikin bahagia lah Gitu ya Itu yang kita jalanin Alhamdulillah Masya Allah Dan udah berapa anak? Lalu secara bantuan gak tetap Gak fokus Kita ada 2 fase man Jadi 2013 itu Itu 2006-2013 Selanjutnya 985 keluarga Masya Allah Nah 2014 kesini Kita fokus ngurusin 24 jam 7 hari sepekan Oke 30 sebulan Total 35 keluarga 35 tapi fokus Fokus ngurusin keluarga Masya Allah Betul Bahkan si adik Misalnya adik ini Adik kakak nih Adiknya sakit Kakaknya ini mengalami Kesedihan juga Karena dia dicuekin sama orang tuanya Ini juga kita tap Kita ajakin main Seneng-seneng Jadi Bagian dari keluarga itu ya Sepenuhnya ya Masya Allah Menarik Itu Masya Allah Dari sebuah lifestyle radio Ya Yang Gue juga pernah sebenernya Interview Inget ya kan Inget dong Ya ampun Gue sendirin disini Jangan disebut Malu Pokoknya di otak dibalik Kreativitas-kreativitas ini semua Adalah nuruan pria Tolong jangan Masas Nanti Saya berhentiin ini Masya Allah Masya Allah Bang Zeni Luar biasa ya Dan Kalau gak salah Dulu yang ada potong rambut-potong rambut Itu buat mereka ya Betul Tantangannya juga karena memang Tantangannya kita harus berjibaku dengan finance Kita harus menghidupi mereka Kita harus berpikir keras gimana cara mengundang awareness orang Jadi ide-ide kreatif itu kita majukan Kita pikirin lah Jadi Kalau cuman Nyumbang aja Kayaknya Itu hal yang biasa lah ya Nah kita mikirin gimana cara yang orang involve lebih jauh ya Akhirnya kita bikin ide Orang dateng Ke tempat kita untuk potong rambut Nah usahanya dihargai oleh perusahaan Yang patungan Jadi satu orang dihargai misalnya 500 ribu atau 300 ribu Untuk potong rambutnya Nah uang itulah value nya akan dikasih ke pita kuning Oh Masya Allah Nah mulai dari kita sosialisasi Kita ajakin beberapa teman-teman Celebrity Fabric figure Untuk Untuk menjadi ambasador lah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Allah kasih izin itu semua Terjadi dan sampai sekarang Sekarang kita masih merasakan manfaatnya Gitu ya Maksudnya Ini pelajaran buat ACT Makanya ada ACT Talks ini Karena kami butuh belajar banyak Kami yang belajar ini Kami semua ngomongin sama ACT Apa yang tetap mengembangkan Gitu kalo ditanya satu hal Dalam hal ini ya Ya kalo yang lain kan Karir apa segala macem Ya wajar lah Ya kamu punya kalkulasi dan segala Gitu kan Tapi Di pita kuningnya 14 tahun Ya ya alhamdulillah Alhamdulillah Banyak sih kalo bangun ketengah malem Sering terjadi kalo Kalo kita gak bisa Nyambung nih gimana nih Itu selalu sering juga ada terjadian kayak gitu Apa yang mengembangkan Yang mengembangkan Apa yang mengembangkan Apa yang Allah mengembangkan Dalam hati saya Yang Ternyata ini Ini adik juga ya Gitu Jadi somehow Aku merasa kayak Aku dalam zona yang paling aman sekarang Di umur saya yang sekarang Yang udah gak muda lagi Insya Allah Ya artinya kan Katanya Umur 40an Ibaratnya Kebaikanmu harus mendominasi Keburukanmu Kalo engga Kau bersiaplah di tempat itu Itu tuh maksudnya Di neraka kan gitu Astagfirullahaladz Ya Insya Allah Memang agama kita kan hadir untuk Untuk memberikan ancaman Buat kita yang masih hidup Supaya kita lebih baik kan gitu Jadi ya Aku mengambil sebagai Motivasi untuk aku Gitu Itu Dan Rasa bahagia yang diciptakan itu Yang Allah kasih Di setiap orang yang membantu Sesama itu Mungkin temen-temen lebih tau ya Itu yang saya rasakan juga Hal yang sama Dan itu Bukan cuma sekedar janji Dan saya ngerasain itu Dan kita setiap hari Berjibaku dengan Oh Gimana nih Mau ngapain kita Hari ini mau ngapain Mau Kita mau punya toko sendiri sekarang Buka toko di ini Toko souvenir Maksudnya Oh Iya Mau bikin toko souvenir Di toko online Oh Disitu kita mau Kita mau bikin Kita mau bikin Program orang tua asuh Supaya kakak-kakaknya bisa Kakak-kakak Misalnya punya uang selisih Sekian rupiah Daripada dipakai jajang Kenapa gak Disupport adik-adik Nanti kakak bisa ngajarin Via video dan sebagainya Ide kreatif itu kita jalanin terus Dan ini ternyata menarik man gitu loh Gitu ya Dan KPI nya bukan uang KPI nya bukan uang buat saya pribadi Tapi ya Ya Allah udah kasih banyak Enikmatan hidup ini Ya sudah saatnya kita bagikan kembali gitu loh Dengan semampu kita Mampunya segini ya Segini lah Jalanin Jadi kain Kainan sebenarnya Sangat adiktif ya Alhamdulillah Iya 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 Alhamdulillah Kita menangkap ini sebagai momen Yang harus kita jalanin nih Wish Ini wish dari seorang anak kanker nih Is it possible ngelakuinnya Telepon lah Mamung-Mamungkas Telepon Masya Allah Apa yang bisa kita dibantu Yaudah datengin mas Belangkat Kita bawa ke dia Loker Seneng banget Persija Eh gak lama Dia ketemu kan Semampunya Persija Ditepok Foto apa Itu udah happiest moment Buat si Akmel ini Satu pekan berikutnya Dia dipanggil yang Maha Kuasa Itu tugas terakhir kita buat dia Roll camera Roll sound And Egg Talks